Dimana kali ini saya mau memberi judul video ini Tubuh Ratu Adil adalah persembahan yang sejati Dimana terdapat dalam Alkitab Kitab Roma Pasal 12 Ayat 1 Yang bunyinya Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Wow Ayat ini sungguh luar biasa Ayat ini jelas sekali mengajarkan pengajaran yang luar biasa Bahkan dimana Sang Ratu Adil ini menyadari secara roh dan secara jasmani dia menyadari Bahwa hidup dia adalah milik Tuhan Bahwa tubuh dia adalah persembahan yang hidup untuk Tuhan Kalau orang-orang bilang Loh kok tubuh dipersembahkan Kok hidup milik Tuhan Gini penjelasannya Jadi Banyak orang di luar sana Dia itu menganggap hidupnya itu milik dia sendiri Dia bersenang-senang Berfoya-foya Mabuk-mabukan Lalu Boros Sombong Dan segala macam kejahatan dia lakukan Dia lupa Bahwa hidup dia itu sementara di dunia ini Dunia ini kevanaan Tapi ada juga orang yang menyadari bahwa hidup ini milik Tuhan Tuhan yang menghidupkan kita Tuhan yang merancang kita Tuhan yang menjadikan kita ada di dunia ini Tuhan hanya ingin kita memberikan kenangan-kenangan yang indah bagi Tuhan Kenangan yang indah bagi Tuhan Seperti ibadah kepada Tuhan Mengingat Tuhan Itu adalah kenangan yang indah bagi Tuhan Kita melakukan berbagai kebaikan atas nama Tuhan Itu menyenangkan hati Tuhan Hidup kita itu milik Tuhan Kita jangan pakai hidup kita itu sembarangan Jangan noda hidup kita Cuma karena dunia ini Sadarilah Hidup anda semua itu milik Tuhan Anda hidup karena Tuhan Anda hidup kepada Tuhan Anda hidup untuk Tuhan Anda hidup kembali pada Tuhan Semuanya bertuju pada Tuhan Dimana tubuh ini Tubuh kita ini Ini adalah persembahan yang hidup Kenapa sebagai persembahan hidup? Kenapa sebagai persembahan hidup? Karena dengan tubuh ini Kita bisa mempersembahkan persembahan-persembahan yang nyata bagi Tuhan Karena Allah kita adalah Allah yang hidup Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup Dia tidak mati Dia tidak buta Dia tidak tuli Dia itu maha segalanya Dimana tubuh ini sebagai persembahan yang hidup Kita melakukan pelayanan kepada Tuhan Kita ibadah kepada Tuhan Kita mengasihi orang lain atas nama Tuhan Semua itu menyenangkan hati Tuhan Tuhan itu kalau melihat dari surga Dia itu akan kagum Wah hambaku ini Dia itu benar-benar sangat baik Dia itu mulia Dia menyenangkan saya Tuhan itu kalau melihat dari surga Dia itu bangga Bangga kepada Anda Yang pergunakan tubuh Anda Sebagai persembahan yang hidup Anda mau memberikan kenangan-kenangan yang indah kepada Tuhan Anda rajut Anda ukir Kenangan-kenangan yang indah Ukiran-ukiran yang indah kepada Tuhan Anda membuat Tuhan itu tersanjung Anda membuat hati Tuhan itu ternyuh Melihat kehidupan Anda Dimana rasa ternyuh hati Tuhan Itu jauh lebih berharga Daripada segala isi dunia Dan perlu Anda ketahui Hidup Anda itu milik Tuhan Jangan Engkau sia-siakan hidup Anda Jangan Engkau pergunakan hidup Anda Dengan kemaksiatan Cobalah sekarang Untuk merenungi Dari mana Anda hidup Dari mana asalnya Anda Siapa yang memberi nafas kehidupan kepada Anda Untuk apa Anda hidup Kepada siapa Anda hidup Mau pergi kemana setelah Anda mati Semuanya berpusat dan tertuju pada Tuhan Dimana Tuhan itu adalah satu-satunya Dan nama Tuhan itu satu-satunya Tuhan itu Esa Tuhan itu satu Dia tunggal Maka dari itu kali ini Saya mau mengajak Anda semua Marilah Kita persembahkan tubuh kita Sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan Senangkanlah hati Tuhan Ternyukkanlah hati Tuhan Berikan kenangan-kenangan indah kepada Tuhan Berikan kenangan-kenangan yang mulia kepada Tuhan Dan sadarilah Bahwa hidup kita itu milik Tuhan Kita enggak boleh hidup semena-mena Kita enggak boleh hidup terus-terusan berbuat jahat Kita enggak boleh hidup terus-terusan bermaksiat Karena hidup kita itu milik Tuhan Hidup kita bukan untuk kita sendiri Hidup kita ditujukan pada Tuhan Tuhan mau kita itu mengasihi sesama manusia Tuhan mau kita itu berbuat baik Tuhan mau kita itu beribadah Tuhan itu mau kita menjadi teladan Tuhan itu mau kita memberikan inspirasi kepada orang lain Tuhan itu mau kita menjadi hamba yang setia Boleh sekarang tolong Mulai sekarang itu cobalah berpikir secara jernih Berpikirlah secara jernih Bahwa hidup anda itu milik Tuhan Tubuh anda adalah persembahan yang hidup bagi Tuhan Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup Dia bukan Tuhan yang mati Dia bisa menilai kita Dia bisa menilai tentang kita Dia itu punya perasaan Dia itu tahu cara menilai yang benar Tuhan itu dapat menilai kita Apakah kita jahat atau baik Apakah kita buruk atau tidak Tuhan bisa menilai kita Marilah Kita persembahkan tubuh ini Sebagai persembahan yang hidup Kita muliakan nama Tuhan Kita seperluaskan firman Tuhan Kita senangkan hati Tuhan Kita buat kenangan-kenangan yang mulia Kenangan-kenangan yang indah kepada Tuhan Jangan sia-siakan hidup ini Karena hidup di dunia hanya satu kali Dan saya ucapkan terima kasih Bagi kamu yang sudah selalu mendukung channel ini Dan jangan lupa like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Terima kasih